Apakah begitu? Linlong tersenyum tipis. Kemudian, tanpa ada gerakan yang terlihat, sekumpulan api tiba-tiba menyala di tangannya. Senyuman di wajah panki langsung membeku saat melihat gugusan api. Tak hanya itu, bahkan bola matanya pun nyaris lepas dari rongganya. Alasannya sederhana. Gugusan api di tangan Linlong tampak transparan pada pandangan pertama, namun setelah diperiksa lebih dekat, orang akan menyadari bahwa gugusan api itu sebenarnya beraneka warna. Apinya hanya mempunyai selusin warna, tetapi api lawannya mempunyai warna yang tak terhitung jumlahnya. Apakah ada kebutuhan untuk membedakan mana yang lebih kuat atau lebih lemah? Kamu, bagaimana mungkin kamu memiliki api spiritual spasial seperti itu? Dari mana datangnya api rohani ini? Mata panki membelalak tak percaya. Bahkan dengan pengetahuannya, dia sebenarnya tidak dapat mengidentifikasi asal mula api spiritual ini. Bagaimana kamu bisa memiliki api spiritual seperti itu? Ceritanya panjang dan saya yakin Tuan Pulau Pan pasti tidak memiliki kesabaran untuk mendengarkan, jawab Linlong lemah. Huff, jangan mengira kamu bisa mengalahkanku hanya karena api spiritualmu kuat. Biar ku beritahu, keunikan api spiritualku bukanlah sesuatu yang bisa ditangani oleh api spiritualmu. Panki dengan cepat menjadi tenang setelah keterkejutan awalnya. Alasannya adalah karena dia sangat yakin dengan api rohaninya. Saat dia berbicara, Panki tiba-tiba bergerak. Tubuhnya, yang terbakar dengan selusin api berwarna berbeda, tiba-tiba menyala dan muncul di depan Linlong. Hah, Linlong sedikit terkejut. Sepertinya dia tidak berani gegabu, jadi di saat yang sama, sosoknya juga dengan cepat mundur. Namun, Panki seperti belatung yang menempel di tulang. Tidak peduli bagaimana dia mundur, dia akan selalu muncul di depannya. Terlebih lagi, lintasan pergerakannya sangat aneh dan tidak dapat dipahami sama sekali. Hahaha, apakah kamu melihatnya? Inilah keanehan api spiritual spasialku. Saat Panki tertawa bangga, dia terus-menerus menamparkan Linlong beberapa kali. Bang, bang, bang. Tiga tamparan berturut-turut mendarat di tubuh. Karena dia harus mengalihkan perhatiannya pada api spiritual spasialnya, dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya dalam tiga tamparan ini. Namun, menurutnya, tiga tamparan berturut-turut tersebut sudah cukup untuk melukai Linlong secara serius. Namun, ekspresinya dengan cepat berubah jelek karena Linlong, yang telah dikirim terbang dan terhempas keras ke tanah, dengan cepat berdiri dan sepertinya tidak terluka. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana mungkin tidak terjadi apa-apa pada Anda? Panki sekali lagi berteriak kaget. Pantas saja dia terkejut, karena manusia besi pun tidak akan mampu menahan serangan terus-menerus seperti itu. Siapa yang mengira pihak lain masih baik-baik saja? Mungkinkah kamu seorang penggarap tubuh? Panki segera bertanya. Karena hanya penggarap tubuh yang bisa mencapai hal ini, tetapi bagaimana penggarap tubuh bisa begitu mudah untuk berkultivasi? Selain itu, pihak lain jelas berspesialisasi dalam penggunaan ki yang mendalam. Dalam keadaan seperti itu, akan lebih sulit untuk mencapai apapun dalam penggarap tubuh. Selama ribuan tahun, berapa banyak orang yang ingin mengolah baik body chultivision maupun deep ki pada saat yang bersamaan, namun pada akhirnya mereka semua menyerah, karena tidak mungkin melakukannya pada saat yang bersamaan. Selain itu, budidaya tubuh sangat sulit untuk dikembangkan, dan tingkat keberhasilannya sangat rendah. Pada akhirnya, kebanyakan orang menyerah pada latihan tubuh. Akibatnya, para pengolah tubuh secara bertahap menghilang dari pandangan orang. Pada akhirnya, orang-orang bahkan tidak mengetahui keberadaan kultifator tubuh. Bahkan Pan Ki belum pernah melihat seorang penggarap fisik sebelumnya. Pemahamannya tentang penggarap fisik hanya beberapa kata dalam literatur. Ia itu betul, Lin Long mengangguk. Kamu, Pan Ki sejenak kehilangan kata-kata. Dia hanya merasa pihak lain terlalu menakutkan. Di usia yang sangat muda, dia sudah memiliki kekuatan seperti itu, memiliki api spiritual, dan mampu mengolah tubuh dan Ki. Jika pihak lain diberi lebih banyak waktu, bahkan nenek moyang pulau yang ning pun tidak akan bisa menandinginya. Namun, meskipun kamu adalah seorang penggarap tubuh, kamu tidak akan bisa menandingiku. Setelah keterkejutannya, Pan Ki kembali tenang. Ini karena penggarap tubuh tidak abadi. Selama dia terus menyerang pihak lain, teknik budidaya tubuh pihak lain pada akhirnya tidak akan berguna. Pihak lain hanya bisa dibunuh olehnya. Dengan kekhasan api spiritual atribut spasial dan kekuatannya sendiri, dia yakin bahwa dia pasti bisa terus menekan pihak lain. Oleh karena itu, begitu dia selesai berbicara, Pan Ki bergerak lagi. Sosoknya tetap aneh dan anggun seperti biasanya, dan dalam sekejap, dia muncul di depan Lin Long lagi. Lalu, dia menyerang Lin Long dengan kekuatan telapak tangannya lagi. Namun, apa yang diharapkannya tidak terjadi. Ini karena Pan Ki dalam keadaan linglung. Pihak lain, yang berdiri di depannya dan sepertinya hanya bisa menerima pukulan, telah menghilang. Bagaimana ini mungkin? Apakah dia terlalu ceroboh? Saat dia memikirkan hal ini, Pan Ki melihat sosok pihak lain tidak jauh dari sisi kanannya. Dia segera mengaktifkan api spiritual atribut spasial di tubuhnya. Dengan sekejap lagi, dia muncul di depan pihak lain lagi. Kali ini, dia pasti tidak akan gagal. Pan Ki berpikir dalam hati. Pada saat ini, dia melebarkan matanya dan menyerang dengan serangan telapak tangan secepat sambaran petir. Sayangnya, kali ini kekuatan telapak tangannya kembali meleset. Kekuatan telapak tangannya memang ditujukan ke tubuh pihak lain, namun pada saat kritis ini, sosok pihak lain bergoyang lagi dan menghilang tanpa jejak. Pan Ki tidak mau menerima ini. Oleh karena itu, dia berkedip lagi. Namun, yang membuat pipinya berkedut adalah kali ini, dia bahkan tidak berhasil berkedip di depan pihak lain. Apa sebenarnya yang terjadi? Pan Ki tercengang. Dia tidak akan mau menerima ini jika dia tidak mengetahuinya. Oleh karena itu, meskipun satu kesalahan saja bisa merenggut nyawanya, dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, bagaimana kamu bisa menghindarinya. Island Master Pan, jika kamu ingin mengetahuinya, caranya sangat sederhana. Kamu hanya perlu membuka mata lebar-lebar dan melihat lagi. Lin Long tersenyum dengan tenang. Meskipun kata-kata pihak lain merupakan penghinaan terang-terangan, untuk memahami alasannya, Pan Ki mengertakan gigi dan sekali lagi mengaktifkan api spiritual atribut spasial miliknya. Sama seperti sebelumnya, pihak lain masih menghilang secara misterius. Namun, kali ini, Pan Ki akhirnya mengerti, karena dalam sekejap dia berkedip, atribut spasial api spiritual pihak lain menyala, dan ketika lampu warna-warni itu menyala, dia tidak dapat menangkap pihak lain dalam sekejap. Masalahnya sudah sangat jelas, itu karena api spiritual atribut spasial pihak lain terlalu kuat. Meskipun api spiritual atribut spasial miliknya sangat aneh, namun hal itu tidak ada gunanya. Di depan pihak lain, itu hanya pamer. Misalnya saja, api spiritual atribut spasialnya seperti bayi yang baru lahir di depan api spiritual atribut spasial pihak lain. Bagus sekali, api spiritual atribut spasial milikku tidak bisa dibandingkan dengan milikmu. Pan Ki akhirnya mengakuinya dengan ekspresi jelek di wajahnya. Namun, jangan terlalu berpuas diri. Belum pasti siapa yang menang atau kalah, karena Tuan Pulau ini tidak hanya punya cara ini. Pan Ki melanjutkan. Oh, Tuan Pulau Pan, silakan gunakan metode apapun yang kamu punya. Lin Long berkata dengan acuh tak acuh. Sebenarnya, dia sudah melihat bahwa api spiritual atribut spasial Pan Ki tidak bisa dibandingkan dengan api penghancur spasial. Dalam keadaan seperti itu, dia masih terkena telapak tangan pihak lain sebanyak tiga kali karena dia ingin melihat keanehan api spiritual atribut spasial Pan Ki. Kalau tidak, jika dia mengaktifkan api penghancur spasial lebih awal, Pan Ki bahkan tidak akan mampu memukulnya tiga kali. 732 Huh, Pan Ki dengan dingin mendengus dan mundur tujuh atau delapan langkah, lalu mengeluarkan seruling dari dadanya. Seruling itu tampak sangat hijau zamrut, dan ada tanda aneh pada seruling itu. Selain itu, saat seruling dikeluarkan, udara langsung dipenuhi aura aneh. Oh, runik flut, sepertinya sedikit mirip dengan yang dimiliki Song Zhe, kata Lin Long. Saat dia mengatakan itu, ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Sejujurnya, Lin Long tidak terlalu memikirkan seruling yang pernah digunakan Song Zhe sebelumnya. Namun, meski seruling di depannya mirip dengan seruling yang digunakan Song Zhe, jelas jauh lebih kuat daripada seruling itu. Hmm, Anda pernah melihat Song Zhe memegang seruling? Pan Ki jelas sedikit terkejut. Kemudian, dia bereaksi dan berkata dengan cemberut, karena itu masalahnya, Song Zhe pasti telah dikalahkan olehmu, dan Ganoderman Raka Hijau Sembilan Lubang mungkin diperolehmu terlebih dahulu, kan? Pan Ki mengenal keluarga Song Zhe dengan sangat baik, jadi dia tentu saja tidak berpikir bahwa Lin Long akan bergabung dengan Song Zhe sejak awal. Hmm, Lin Long mengangguk. Meskipun kamu telah melihat seruling yang kuberikan pada Song Zhe, jangan berpikir bahwa tidak ada perbedaan antara kedua seruling itu. Kekuatan seruling ajaib bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan seruling itu. Sejujurnya, aku memperoleh seruling ajaib ini dari seorang guru spiritual kuno di sebuah negeri rahasia. Pada saat itu, meskipun ada seorang ahli di puncak alam Tuhan Beladiri yang lebih kuat dariku, aku membunuhnya tanpa susah payah. Karena aku mendapatkan suling ajaib ini terlebih dahulu. Setelah itu, setiap kali aku mengeluarkan suling ajaib, musuhku tidak akan pernah punya kesempatan untuk melihat matahari terbit lagi. Setelah mengatakan itu, wajah Pan Ki menunjukkan sedikit rasa bangga. Dia sekali lagi dipenuhi dengan keyakinan. Bagaimanapun, itu adalah harta karun seorang guru jiwa kuno. Di kehidupan masa lalunya, hal itu telah membunuh banyak orang yang levelnya lebih tinggi darinya. Oleh karena itu, menurutnya, bagaimana Lin Long, yang jelas-jelas lebih lemah darinya, bisa mengalahkannya. Aku akan membiarkanmu merasakan kekuatan seruling ajaib. Kemudian, Pan Ki tidak membuang kata-kata lagi dan langsung meniup seruling di tangannya. Lagunya terdengar sangat lembut, tetapi di tengah kelembutan ini, Lin Long menemukan bahwa kekuatan aneh sepertinya sedang mengendalikannya. Pada saat yang sama, Lin Long mendengar suara di belakangnya. Itu adalah flembis yang perlahan berjalan ke arahnya. Matanya dipenuhi keganasan, dan dia tidak lagi memperlakukannya sebagai tuannya. Jadi itu lagu pengusiran roh. Lin Long mau tidak mau berkata. Di kehidupan sebelumnya, meski dia tidak terlalu familiar dengan lagu pengusiran setan, dia tetap memahaminya. Alasan kenapa dia tidak mengenalinya adalah lagu eksorsisme adalah karena lagu eksorsisme yang dimainkan oleh Pan Ki jelas sangat berbeda dengan yang dia dengar di kehidupan sebelumnya. Perbedaan ini membuat lagu pengusiran roh tampak lebih kuat. Yang lebih mengejutkan Lin Long adalah bukan hanya raging flembis yang ingin menyerangnya, bahkan runik pupet pun sepertinya ingin menyerangnya. Kejutan di wajah Lin Long semakin dalam. Lagu penolak jiwa ini bahkan bisa mengendalikan boneka rune. Bagaimanapun, boneka rahasia adalah makhluk yang dilahirkan tanpa kecerdasan. Secara logika, mereka tidak boleh dikontrol sama sekali. Sekarang situasi seperti itu telah terjadi, hanya bisa dikatakan bahwa lagu pengusiran jiwa terlalu kuat dan aneh. He he, Lin Long, apa kamu takut? Pan Ki berkata dengan bangga saat melihat keterkejutan di wajah Lin Long. Meskipun dia senang, dia mulai meniup lebih keras lagi. Wow wow wow. Musik serulinya semakin cepat, dan runik pupet serta flembis segera menerkam ke arah Lin Long. Alis Lin Long berkerut, sosoknya bersinar, menyebabkan boneka rahasia dan binatang api mengamuk itu meleset. Namun, di saat berikutnya, mereka terus menerkam ke arahnya seperti belatung yang menempel di tulang, tanpa ada niat untuk berhenti. Mengingat kekuatan dan metode Lin Long, dia secara alami mampu menghadapinya. Namun, pada akhirnya itu adalah miliknya, jadi bagaimana dia bisa begitu kejam? Oleh karena itu, dia hanya bisa terus menghindar karena ketakutan. Namun, bagaimana cara menghindar seperti ini bisa menjadi solusinya? Hahaha, melihat penampilan Lin Long yang malu, Pan Ki tidak bisa menahan tawa. Hah. Pada saat ini, Lin Long tiba-tiba meraung. Raungan ini menyebabkan telinga Pan Ki berdengung, dan dia tidak punya pilihan selain menghentikan tindakannya. Setelah seruling berhenti, boneka rahasia dan binatang api juga berhenti. Lin Long memanfaatkan waktu singkat ini untuk menyimpannya di runik space ring miliknya. Berengsek. Melihat Lin Long benar-benar menggunakan metode sederhana untuk mengganggu lagu pengusiran jiwa, Pan Ki langsung kesal. Jika dia tidak ceroboh dan tertawa terbahak-bahak, bagaimana dia bisa membiarkan lawannya memanfaatkan kesempatan seperti itu? Setelah runik pupet dan flame bis disimpan di runik space ring miliknya, dia tidak bisa lagi mengendalikannya. Namun, dia hanya sedikit kesal, tapi tidak khawatir. Lagipula, lagu pengusiran setan jiwa tidak hanya memiliki kemampuan sekecil ini. Lin Long, kekuatan lagu pengusir setan jiwa tidak sesederhana yang kamu kira, kata Pan Ki sambil mulai meniup seruling di tangannya lagi. Kali ini, setelah lagu dibunyikan, si Tu Feng, yang tadinya terbaring diam di tanah dan tidak sadarkan diri, benar-benar berdiri. Meski matanya masih tertutup, dia berjalan menuju Lin Long dengan tatapan mematikan. Hahaha, mari kita lihat apa yang akan kamu lakukan. Pan Ki berteriak dengan bangga. Menurutnya, Lin Long sama sekali tidak bisa melepaskan kendali atas si Tu Feng. Jika itu adalah lagu pengusiran setan jiwa biasa, Lin Long dapat sepenuhnya menjatuhkan si Tu Feng atau menggunakan beberapa batasan padanya. Namun, lagu pengusiran jiwa ini bukanlah sesuatu yang bisa dengan mudah dihilangkan. Adapun metode yang dia gunakan untuk menangani boneka rahasia dan binatang buas yang aneh, tidak ada gunanya, karena si Tu Feng adalah orang yang hidup. bagaimana dia bisa menempatkannya di Runic Space Ring. Oleh karena itu, menurut Pan Ki, kali ini Lin Long tidak punya cara untuk menghadapinya. Satu-satunya cara adalah membunuh atau melumpuhkan si Tu Feng. Dengan cara ini, si Tu Feng pasti akan menyalahkan dirinya sendiri, dan pasti akan ada celah dalam pertahanan akal ilahinya. Pada saat itu, dia bisa menggunakan lagu pengusiran setan jiwa dengan sekuat tenaga untuk menjatuhkannya. Tentu saja, meskipun si Tu Feng berkemauan keras dan tidak menunjukkan kekurangan apapun, dia tetap percaya bahwa lagu pengusiran jiwa akan mampu menaklukkannya. Dengan pemikiran ini, Pan Ki memainkan seruling dengan lebih gembira. Saat lagunya dipercepat, si Tu Feng, yang sebelumnya berjalan perlahan, segera mempercepatnya. Pada saat yang sama, ekspresi mematikan di wajahnya menjadi lebih kuat, seolah-olah Lin Long adalah musuh bebuyutannya. Ketika dia mendekati Lin Long, dia menggunakan semua ki yang bisa dia kumpulkan untuk menyerang Lin Long. Lin Long sepertinya tidak punya jalan keluar, jadi dia hanya bisa menghindar. Dibandingkan saat dia berhadapan dengan runik pupet dan flembis, Lin Long jelas lebih berhati-hati. Dia takut menyakiti si Tu Feng. 733 Namun, setelah menghindari dua serangan si Tu Feng, Lin Long tiba-tiba mengulurkan tangannya dan menepuk punggung si Tu Feng. Tubuh si Tu Feng lemas dan langsung jatuh ke tanah. Lin Long tidak berhenti dan terus menepuk tubuh si Tu Feng beberapa kali. Apa yang dia lakukan sekarang adalah membatasi tubuh si Tu Feng. Setelah melakukan pembatasan, dia segera mengeluarkan pil obat dari tubuhnya dan memberikannya kepada si Tu Feng untuk dikonsumsi. Obatmu ini seharusnya merupakan semacam obat penenang jiwa. Namun, itu tidak ada gunanya. Obat dan pembatasanmu sama sekali tidak berguna melawan lagu pengusiran setan jiwa ini. Kata Panki dengan wajah penuh penghinaan. Jika lagu pengusir setan jiwa ini bisa dipatahkan dengan mudah, ahli pik Marsial Overlord itu tidak akan mati dengan mudah di tangannya. Meski begitu, Panki tidak berani gegabuh dan terus memainkan seruling di tangannya. Namun, yang membuatnya sangat terkejut adalah tidak peduli bagaimana dia bermain, si Tu Feng yang tergeletak di tanah tidak bergerak sama sekali. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana pembatasan dan obat penenang jiwa Anda bisa efektif? Panki terkejut. Tuan Pulau Pan, aku khawatir kamu tidak akan mempercayaiku. Lin Long berkata dengan acuh tak acuh. Sebagai Kaisar Wu yang terlahir kembali, bagaimana pembatasan dan pengobatan penenang jiwa dapat dibandingkan dengan pembatasan biasa dan pengobatan penenang jiwa. Oleh karena itu, tidak sulit baginya untuk menenangkan si Tu Feng sepenuhnya. Tentu saja, ini juga karena Panki tidak dapat sepenuhnya mengaktifkan kekuatan seruling di tangannya. Jika itu adalah master jiwa dari sebelumnya, Lin Long takut akan sulit baginya untuk menenangkan si Tu Feng. Jangan terlalu bangga, ini karena kamu belum melihat kekuatan seruling ajaib. Wajah Panki merosot dan dia terus memainkan seruling di tangannya. Kali ini, nadanya tiba-tiba berubah. Irama sebelumnya agak lambat, tapi sekarang tiba-tiba dipercepat. Tidak hanya itu, ada semacam niat membunuh dalam lagu tersebut. Apalagi kali ini targetnya bukanlah si Tu Feng, melainkan Lin Long. Mendengar lagu ini, alis Lin Long langsung berkerut. Pada saat ini, jelas tidak ada apapun di sekitarnya, tetapi dia merasa seolah-olah anak panah yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan ke arah tubuhnya, membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Seiring berjalannya waktu, tubuhnya bahkan terasa seperti hendak meledak. Jika situasi ini terus berlanjut, bahkan ada bahaya tubuhnya meledak dan mati. Melodi 10.000 Anak Panah memiliki arti 10.000 Anak Panah yang menusuk jantung. Lin Long berkata dengan sungguh-sungguh, Eh, kamu sebenarnya tahu kalau ini Melodi 10.000 Pedang. Panki sedikit terkejut dengan kata-kata Lin Long. Tetapi tidak ada gunanya meskipun kamu mengetahuinya. Kamu tidak dapat melakukan apapun terhadap lagu ini, kata Panki bangga setelah beberapa saat terkejut. Itu bukan hanya karena Panki percaya diri. Itu karena Lin Long benar-benar tidak berdaya saat ini. Anda salah. Lin Long tiba-tiba tersenyum aneh. Lalu, dia tiba-tiba menggumamkan kalimat aneh di benaknya. Begitu Lin Long menggumamkan istilah-istilah ini, sesuatu yang aneh terjadi. Sepertinya ada suara, kaca-kaca, dari anak panah yang melesat di sekelilingnya. Di saat yang sama, tubuh Lin Long segera kembali normal, tidak lagi menunjukkan tanda-tanda ketidaknyamanan yang ekstrim. Kemudian, dengan suara, Weng, seolah-olah anak panah yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba berbalik dan melesat ke arah Panki. Apa ini? Bagaimana ini bisa terjadi? Panki terkejut. Ini karena dia juga merasa Melodi 10.000 Pedang benar-benar kembali padanya. Di saat putus asa, Panki segera menghentikan apa yang dia lakukan. Dengan jeda ini, suara, Weng, segera menghilang, dan kehampaan menjadi sunyi kembali seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Ini, istilah panah yang buruk. Seru Panki sambil memikirkan sesuatu. Ini karena hanya istilah seperti itu yang dapat dengan mudah mematahkan Melodi 10.000 Anak Panah dan menyebabkan lagu tersebut menjadi bumerang. Tapi bukankah istilah panah buruk ini sudah hilang selama ribuan tahun? Bagaimana Lin Li mengetahuinya? Selain itu, bahkan jika Lin Li mengetahui istilah panah yang buruk, ada syarat lain bagi Lin Li untuk mematahkan Melodi 10.000 Anak Panah, dan itu adalah perasaan ilahinya harus jauh lebih kuat daripada perasaan Lin Li. Namun, tingkatan Lin Li jelas lebih rendah dari miliknya, jadi bagaimana perasaan ilahinya bisa lebih kuat dari miliknya? Bahkan jika itu benar, itu tidak akan cukup kuat untuk menggunakan istilah panah yang buruk untuk mematahkan Melodi 10.000 Anak Panah. Hati Panki dipenuhi dengan keterkejutan. Oleh karena itu, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak berteriak lagi, dari mana kamu mendapatkan istilah panah buruk itu. Bagaimana perasaan ilahimu bisa jauh lebih kuat daripada perasaanku? Aku sudah mengatakannya, Tuan Pulau Pan, kamu mungkin tidak akan mempercayaiku, kata Lin Long sambil tersenyum tipis. Istilah panah buruk ini ditemukan di reruntuhan master jiwa yang kuat di kehidupan sebelumnya. Dia awalnya berpikir bahwa dia tidak akan dapat menggunakannya di masa depan, tetapi siapa yang tahu bahwa itu akan berguna hari ini. Ditambah dengan akal sehatnya yang kuat, sangatlah mudah baginya untuk memecahkan Melodi 10.000 Anak Panah. Panki tidak tahu bahwa dia sedang menghadapi monster dengan perasaan ilahi Kaisar Wu. Lagu pengusiran setan jiwa dan Melodi 10.000 Anak Panah tidak berguna melawan Lin Li. Panki hanya bisa dengan tak berdaya menyingkirkan seruling di tangannya. Tentu saja, dia tidak mau menyerah, karena dia adalah pembangkit tenaga listrik di puncak rilem Marsial Overlord. Yang terpenting, dia masih memiliki kartu truf, kartu truf yang sangat kuat. Wajah Panki menjadi gelap, dan dia mengeluarkan Rune Siling Sword dari tubuhnya. Begitu pedang penyegel Rune muncul, nyala api merah tua segera membakar bilahnya. Pada saat yang sama, Rune Siling Sword meledak dengan aura yang sangat kuat, begitu kuat sehingga udara di sekitarnya tampak mengeras dalam sekejap. Aura ini jelas lebih kuat dari serangan Panki sebelumnya. Merasakan auranya, mata Lin Long tanpa sadar menyipit. Lin Long segera mengerutkan kening dan berkata dengan heran, pedang penyegel Rune milikmu benar-benar menyegel kekuatan ahli alam Raja Bela diri tingkat menengah. Karena itu, aura pedang penyegel Rune jauh lebih kuat daripada aura Panki. Selain itu, nyala api pada Rune Siling Sword juga berasal dari ahli rilem Marsial King yang membuat Rune Siling Sword. Dengan kombinasi ini, serangan Rune Siling Sword jelas setara dengan serangan habis-habisan dari ahli rilem Marsial King tingkat menengah. Dia tidak menyangka Lin Li memiliki pedang penyegel Rune seperti itu. Lagi pula, membuat pedang penyegel Rune yang diresapi dengan api spiritual jauh lebih sulit daripada membuat pedang penyegel Rune biasa. Bahkan mungkin akan menguras kekuatan api spiritual pembuatnya. Karena alasan ini, dalam keadaan normal, tidak ada ahli yang melakukan hal seperti itu. Dia tidak menyangka Panki memiliki pedang penyegel Rune seperti itu. He he, bukan itu saja. Api spiritual pada pedang juga merupakan api spiritual dari ahli rilem Marsial King tingkat menengah. Panki berkata dengan sengaja, berpikir bahwa Lin Long tidak tahu. Saat ini, dia kembali percaya diri. Dia tidak percaya bahwa Rune si Ling Swat, yang setara dengan ahli rilem Marsial King tingkat menengah, tidak dapat mengalahkan lawannya. 734. Pada saat inilah tubuh Lin Long tiba-tiba melesat ke sisi lain. Tindakan Lin Long tentu saja tidak ingin akibat pertempuran mereka menyakiti si Tu Feng. Panki bisa melihat ini, tapi dia tidak menghentikan Lin Long, dia juga tidak berpikir untuk menangkap si Tu Feng terlebih dahulu. Dari sudut pandangnya, dia sudah menggunakan kartu trufnya, bagaimana Lin Long bisa menang. Akan lebih baik baginya untuk membunuh Lin Long dan tidak menyakiti si Tu Feng, jadi dia tentu saja tidak punya pemikiran lain. Saat Lin Long masih di udara, Panki sudah menyerang dengan pedangnya. Dalam sekejap, kekosongan di sekitarnya diwarnai merah oleh nyala api merah. Saat kekuatan Panki hendak mengenai Lin Long, tiga warna api berbeda tiba-tiba muncul di tubuh Lin Long. Panki pernah melihat salah satu dari tiga api ini sebelumnya, yaitu api spiritual logam yang menyala seperti logam. Dua lainnya adalah api ungu hati trate ungu dan api spiritual es putih pucat. Pada saat yang sama ketika ketiga api ini muncul, suhu ruang hampa di sekitarnya terus berubah. Warna merah menyala yang sepertinya memenuhi seluruh kehampaan ditekan dalam sekejap, seolah-olah hanya ada tiga api yang terus berubah yang tersisa di kehampaan. Ini bukanlah api spiritual spasial, namun tiga jenis api spiritual yang berbeda. Saat ini, Panki melihat ini. Meskipun Lin Long telah menggunakan tiga jenis api spiritual untuk menghadapi kedua tetua, karena punggungnya menghadap Panki, Panki tidak melihat berapa banyak api spiritual yang dimiliki Lin Long. Baru pada saat inilah dia menyadari bahwa Lin Long sebenarnya memiliki begitu banyak api spiritual. Pada saat yang sama dia melihat ini, Panki juga terkejut dengan kekuatan ketiga api spiritual ini, karena masing-masing dari mereka lebih kuat dari api spiritual pada pedang penyegel rune miliknya. Seorang ahli seperti dia telah menghabiskan waktu bertahun-tahun dan membayar harga yang mahal untuk mendapatkan dua api spiritual yang kuat, namun Lin Long sebenarnya memiliki empat api spiritual di usia yang begitu muda, dan masing-masing api tersebut lebih kuat dari miliknya. Yang paling mengejutkannya adalah Lin Long bisa menggunakan tiga api spiritual sekaligus. Dia belum pernah melihat seseorang yang bisa menggunakan dua api spiritual sekaligus, apalagi seseorang yang bisa menggunakan tiga api spiritual sekaligus. Siapa orang ini? Bagaimana dia bisa melakukan sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh banyak pendahulunya? Panki sangat terkejut. Bahkan jika dia terkejut, dia tidak berpikir bahwa dia tidak bisa menghadapi Lin Long. Bagaimanapun juga, ini adalah pedang penyegel rune yang sebanding dengan seorang ahli di tahap peralihan dari alam Raja Beladiri. Itu. Saat Panki meraung di dalam hatinya, api merah menyala tiba-tiba meletus dan menyelimuti lawannya. Boom. Suara keras terdengar. Di tengah suara seperti itu, jurang sedalam beberapa meter muncul di hutan di depan mereka. Setelah itu, semuanya kembali normal. Hanya kerikil yang jatuh sesekali yang memberitahu Panki bahwa waktu belum berhenti. Serangan ahli rilem Marsial King tingkat menengah memang kuat. Panki merasa terkejut saat melihat pemandangan di hadapannya. Untuk mencegah energi di dalam runik siling suat menghilang, dia tidak menggunakannya sama sekali setelah mendapatkannya. Jika bukan karena dia tidak bisa berurusan dengan pihak lain hari ini, dia tidak akan mengeluarkan rune siling suat. Menurut Panki, Linlong pasti telah menjadi tumpukan pasir karena serangan yang begitu kuat. Oleh karena itu, setelah melirik jurang sedalam beberapa kaki, dia langsung berbalik dan bersiap berjalan menuju situ Feng. Namun, saat ini, serangkaian langkah kaki datang dari belakangnya. Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah ada dunia rahasia di bawah dan seranganku memecahkan penghalang di bawah, sehingga orang di bawah bisa keluar? Dengan pemikiran ini, Panki sekali lagi berbalik. Dia ingin melihat siapa orang itu. Namun, setelah melihat wajah pihak lain, mata Panki mau tidak mau melebar. Ini karena pihak lain jelas-jelas adalah orang yang baru saja dia serang, Linlong, yang seharusnya mati di jurang. Kamu, bagaimana kabarmu masih hidup? Panki sangat terkejut. Pada saat ini, dia seperti baru saja melihat hantu. Alasan mengapa dia berpikir seperti itu adalah karena tubuh pihak lain sangat bersih, seolah-olah orang yang baru saja dia serang adalah orang lain. Kamu tidak menyakitiku, tentu saja aku masih hidup. Linlong dengan tenang tersenyum. Mustahil, kamu bahkan tidak menggunakan api spiritual atribut spasialmu tadi, bagaimana kamu bisa menghindari seranganku? Kata Panki. Panki dengan jelas melihat bahwa pihak lain bahkan tidak menggunakan api spiritual atribut spasial pada saat itu. Jika kamu tidak percaya padaku, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Linlong merentangkan tangannya. Setelah mendengar kata-kata Linlong, ekspresi Panki terus berubah. Merasa marah, dia menyerang Linlong dengan pedangnya di saat berikutnya. Saya tidak percaya Anda bisa menahan serangan ini. Panki berkata dengan sengit. Dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya pada serangan sebelumnya, tapi serangan ini berbeda. Untuk benar-benar membunuh pihak lain, dia telah mengaktifkan energi terkuat dari Rune Siling Suot di tangannya. Pada saat ini, Rune Siling Suot benar-benar setara dengan pembangkit tenaga listrik di alam Raja Bela Diri tingkat menengah. Dalam sekejap, kekosongan di sekitarnya sekali lagi dipenuhi dengan api merah menyala. Pada saat ini, Panki secara alami melebarkan matanya. Namun, kelopak matanya tiba-tiba bergerak-gerak karena dia menyadari bahwa sebenarnya ada empat jenis api spiritual yang menyala di tubuh Linlong. Selain ketiga jenis api tadi, ada juga api yang sangat transparan. Itulah api spiritual atribut spasial. Seru Panki dalam hatinya. Karena dia memiliki api spiritual atribut spasial, dia secara alami dapat mengetahui bahwa api yang sangat transparan itu adalah api spiritual atribut spasial. Namun, bagaimana Linli bisa menggunakan empat jenis api spiritual yang berbeda secara bersamaan? Orang lain bahkan tidak bisa menggunakan dua jenis api spiritual pada saat yang sama, tapi dia menggunakan empat jenis api spiritual sekaligus. Sudut mulut Panki bergerak-gerak. Dia berpikir bahwa menggunakan tiga jenis api spiritual pada saat yang sama adalah batas Linli. Dia tidak menyangka Linli bisa menggunakan empat jenis api spiritual secara bersamaan. Lalu bagaimana jika dia menggunakan empat jenis api spiritual? Anda hanyalah seorang pejuang yang bahkan belum mencapai puncak alam Marsial Overlord. Bagaimana Anda bisa menahan kekuatan penuh dari prajurit Rilem Marsial King tingkat menengah? Panki mendengus dingin di dalam hatinya. Pada saat ini juga api merah menyala sekali lagi menyelimuti lawan, dan tabrakan kekuatan Ki sekali lagi meledak dengan ledakan yang keras. Setelah itu, hutan di depannya kembali terkena serangan tersebut. Kali ini, jelas lebih kuat dari sebelumnya karena pepohonan dan bahkan bebatuan di sekitarnya semuanya meleleh menjadi abu oleh api. Apakah kamu mati kali ini? Panki tentu saja khawatir. Dia membuka matanya lebar-lebar dan memandangi selokan di depannya. Dia takut Linlong tiba-tiba keluar dari selokan seperti sebelumnya. Namun, kali ini baik-baik saja. Tidak peduli bagaimana dia melihat atau mendengarkan, dia tidak dapat menemukan gerakan apapun di selokan. 735 Namun, saat Panki hendak berbalik lagi, senyuman di wajahnya langsung membeku, karena saat ini, ada seseorang yang berdiri tidak jauh di depannya. Siapa lagi selain Linlong? Kenapa kamu tidak berada di jurang? Mengapa kamu baik-baik saja? Melihat Linlong yang masih bersih seperti sebelumnya, pipi Panki bergerak-gerak. Namun, setelah berpikir sejenak, dia juga mengerti bahwa alasan mengapa Linli bisa mengelak dengan mudah adalah karena Linli telah mengaktifkan keterampilan bela diri pertahanan dari empat jenis api spiritual, dan tidak takut dengan serangannya yang mana. Sebanding dengan serangan seorang ahli di tahap peralihan dari alam raja bela diri. Kemudian, pada saat kritis itu, dia menggunakan kekuatan atribut spasial api spiritual untuk langsung berpindah ke posisinya saat ini. Linli ini terlalu kuat. Bahkan pedang penyegel rune ini bukan tandingannya. Sebaiknya aku melarikan diri dari 36 strategi. Panki membuat keputusan seperti itu dalam hitungan detik. Kemudian, dia segera berbalik dan berlari ke arah si Tu Feng dengan sekuat tenaga. Dalam situasi ini, tentu saja cara teraman adalah menahan si Tu Feng terlebih dahulu. Saat ini, ia bahkan menyayangkan kenapa ia tidak menahan si Tu Feng ketika ada kesempatan, karena kini ia tidak akan terlalu pasif. Tapi bagaimana Linlong bisa memberi kesempatan pada Panki? Begitu Panki bergerak, Linlong pun bergerak. Dibandingkan sebelumnya, kali ini, dia bahkan menstimulasi kekuatan terkuatnya. Dengan kata lain, dia menggunakan skill pedang itu. Dalam sekejap, seekor angsa anggun menyerang Panki yang ada di depannya. Tutup, tutup, saya pasti bisa mencapai si Tu Feng sebelum lawan menyerang. Panki memiliki pemikiran seperti itu di benaknya. Karena dia jelas lebih dekat ke si Tu Feng daripada lawannya, dan dengan serangan lawan barusan, mustahil untuk menyakitinya sebelum dia mencapai si Tu Feng. Namun, ketika dia masih beberapa meter dari si Tu Feng, Panki yang sangat tajam telah menyerang, dan Panki ini sebenarnya sangat kuat, begitu kuat sehingga wajahnya langsung menjadi sangat pucat. Karena dia tahu bahwa tidak ada cara baginya untuk melarikan diri dari Panki ini. Bagaimana Linli ini bisa begitu kuat? Panki berteriak panik di dalam hatinya. Pada saat yang sama, Panki langsung menyerang tubuhnya. Tidak peduli seberapa banyak dia menstimulasi kekuatan pertahanannya sendiri, itu tidak ada gunanya, dan dia langsung menabrak batu besar di depannya di sebelah kiri. Lalu terjadilah, ledakan, yang keras, bercampur dengan kekuatan tumbukan yang sangat besar, dia langsung meledakkan batu itu menjadi bubuk. Panki terbaring diam di tanah. Pada saat ini, dia bahkan tidak bisa menggerakkan satu jari pun. Namun anehnya, dia tidak merasakan sakit sama sekali. Namun, dia tahu bahwa dia telah tamat karena semua meridian di tubuhnya telah didiagnosis oleh Pedangki pada saat itu juga. Bahkan dantiannya telah hancur. Dia juga tahu bahwa lawannya jelas-jelas menahan diri. Kalau tidak, Pedangki itu pasti akan mengubahnya menjadi debu. Kamu, apa, teknik pedang macam apa ini? Melihat sosok buram yang berdiri di depannya, Panki berkata sesekali. Kamu benar-benar tidak akan mengerti jika aku memberitahumu. Linlong tersenyum dengan tenang. Linli, jangan terlalu percaya diri. Kamu memang membunuhku, tetapi karena ini. Jangan pernah berpikir untuk meninggalkan alam mistik ini, Panki menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengucapkan kata-kata itu sebelum kepalanya dimiringkan. Kesamping dan dia kehilangan semua tanda kehidupan. Saat kegelapan datang, matahari menghilang selamanya, dan alam kehancuran muncul kembali. Saat kegelapan datang, matahari menghilang selamanya, dan alam kehancuran muncul kembali. Tepat ketika Panki kehilangan semua tanda kehidupan, suara yang sangat halus ini terdengar di kehampaan sekitarnya. Suara ini diulang lebih dari sepuluh kali, dan setiap kali diulang, langit alam mistik tempat Linlong berada akan menjadi lebih suram. Saat suara ini menghilang, langit yang semula cerah sudah menjadi gelap seperti tinta. Seolah-olah alam mistik telah sepenuhnya tenggelam ke dalam tanah. Suara ini tidak hanya terdengar di alam mistik tempat Linlong berada, tetapi juga di seluruh Pulau Yangning. Selain itu, langit yang semula cerah di atas Pulau Yangning juga menjadi sangat gelap sehingga orang bahkan tidak dapat melihat jari mereka jika mereka mengulurkan tangan. Apa yang terjadi? Mungkinkah para dewa menghukum Pulau Yangning kita? Semuanya, cepat pergi ke Istana Yangning dan tanyakan pada Tuan Pulau apa yang sebenarnya terjadi. Tolong! Situasi ini membuat masyarakat Pulau Yangning panik. Bahkan pembangkit tenaga listrik yang kuat pun sama. Mereka semua bergegas ke pintu Istana Yangning, tetapi saat ini, pintu Istana Yangning tertutup rapat. Orang yang menjaga pintu hanya memberi mereka satu kalimat. Tuan Pulau dan semua tetua berada dalam pengasingan dan tidak dapat memberikan jawaban apapun untuk saat ini. Situasi ini tentu saja membuat masyarakat Pulau Yangning semakin bingung. Selanjutnya, mereka semua ingin meninggalkan Pulau Yangning, tetapi mereka segera menemukan bahwa ada penghalang tak terlihat di sekitar Pulau Yangning. Mereka tidak bisa pergi sama sekali. Bahkan mereka yang telah mencapai rilem Marsial Overload tidak dapat berbuat apa-apa terhadap penghalang ini. Pada akhirnya, mereka hanya bisa kembali ke kediamannya tanpa daya, berdoa agar keadaan tidak bertambah buruk. Pada saat ini, tidak hanya orang-orang ini, tetapi bahkan orang-orang di Istana Yangning juga mengerutkan kening. Mereka tidak menyangka bahwa setelah penguasa Pulau memimpin sekelompok besar tetua untuk membunuh Linli, hal seperti itu akan terjadi. Mereka tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi, jadi mereka hanya bisa bertanya kepada dua tetua yang tersisa di Istana Yangning. Dari kedua tetua ini, satu tertinggal untuk menangani urusan tak terduga di pulau itu sebelum Panki memasuki alam mistik, dan tetua lainnya baru saja kembali dari luar. Dari dua tetua, yang satu bermarga Kian, dan yang lainnya bermarga Du. Elder Du, Elder Kian, apa yang sebenarnya terjadi di alam mistik? Saat kegelapan datang, matahari menghilang selamanya, dan alam kehancuran muncul kembali. Apa maksudnya ini? Apakah alam kehancuran itu? Dihadapkan pada pertanyaan seperti itu dari kerumunan, kedua tetua itu tentu saja tercengang. Itu karena mereka juga tidak tahu apa yang sedang terjadi. Pertanyaan ini akan dijawab oleh pemilik pulau saat dia keluar. Mereka hanya bisa membuat alasan seperti ini. Kapan tuan pulau akan keluar? Kerumunan itu bertanya lagi. Dihadapkan pada pertanyaan seperti itu, kedua tetua hanya bisa merentangkan tangan setelah saling memandang. Setelah mengusir kerumunan itu, Penatua Du mengerutkan kening dan bertanya kepada Penatua Kian, Penatua Kian, apa yang sebenarnya terjadi? Menurutnya, Penatua Kian seharusnya tahu lebih banyak darinya. Bagaimanapun, Penatua Kian selalu berada di Istana Yangning. Bagaimana saya tahu, Penatua Kian menggelengkan kepalanya tanpa daya. Setelah menggelengkan kepalanya, matanya tiba-tiba berbinar karena memikirkan seseorang yang mungkin tahu. Orang itu tentu saja adalah kakak laki-laki Pan Ki, Pan Yi, satu-satunya nabi di pulau itu. Elder Du, ayo cepat bertanya pada kakak tuan pulau, Pan Yi. Penatua Kian buru-buru keluar tanpa menunggu jawaban Penatua Du. 736. Huo Yi saat ini dikurung di ruang bawah tanah Peaceful Sun Palace. Kedua tetua tidak berani menunda dan segera melepaskannya dari penjara bawah tanah. Kemudian, mereka berdua menceritakan semuanya secara detail. Saat kegelapan datang, matahari menghilang selamanya, dan alam kehancuran muncul kembali. Apa maksudnya ini? Apakah alam kehancuran itu? Bisakah tuan pulau dan yang lainnya keluar? Apakah mereka akan keluar? Kapan mereka akan keluar? Pada akhirnya, keduanya secara alami mengajukan pertanyaan ini. Setelah mendengarkan mereka berdua, wajah Pan Yi yang awalnya tenang langsung berubah menjadi jelek. Hal ini membuat kedua tetua merasa ada yang tidak beres. Tetua, tahukah kalian kemana perginya nenek moyang yang menciptakan pulau matahari damai? Pan Yi tidak menjawab pertanyaan pihak lain dan bertanya. Kedua tetua itu saling memandang dan menggelengkan kepala untuk menyatakan bahwa mereka tidak tahu. Mereka hanya mengetahui perbuatan nenek moyang, tetapi mereka tidak mengetahui apakah nenek moyang pada akhirnya telah tumbang atau ada hal lain. Mereka juga memiliki keraguan, namun buku sejarah pulau matahari damai tidak pernah menyebutkan hal ini. Nenek moyang mereka juga sama, jadi bagaimana mereka bisa tahu? Mungkinkah nenek moyang ada hubungannya dengan alam kehancuran? Penatua Dumau tidak mau bertanya. Memang benar, ini adalah rahasia sekte kami. Selain ketua sekte, hanya satu orang di setiap generasi yang mengetahuinya. Pan Yi mengangguk. Oh, kedua tetua itu mau tidak mau melebarkan mata dan menajamkan telinga. Hal ini bermula dari lokasi yang dipilih oleh para leluhur. Saat itu para leluhur memilih tempat ini bukan karena mudah dipertahankan dan sulit diserang, melainkan karena kaya akan energi roh. Namun, setelah beberapa leluhur membangun susunan rahasia yang besar ini, mereka menemukan bahwa ruang di sekitar pulau Kamsun sangat tidak stabil. Ada celah spasial di mana-mana. Setelah menghabiskan upaya dan upaya yang tidak diketahui jumlahnya, beberapa leluhur akhirnya menekan celah spasial ini dalam susunan rahasia besar. Setelah itu, grid simbol Arai akhirnya dibangun. Namun, sebelum beberapa senior bisa mengatur nafas, mereka menemukan hal yang lebih menakutkan. Apa yang lebih menakutkan? Penatua Kian mau tidak mau bertanya. Artinya, di dunia rahasia runik Arai, ada dunia tak terduga yang tersembunyi, kata Huo Yi. Dunia yang tidak terduga, bukankah ini alam mistik? Kedua tetua itu bingung. Tidak, ini bukan dunia rahasia, tapi dunia. Itu karena itu jauh lebih besar daripada alam mistik dalam susunan rune. Huo Yi menggelengkan kepalanya. Bukankah lebih baik menemukan dunia? Jika itu adalah dunia seperti benua langit campuran kita, bukankah lebih banyak orang yang bisa bertahan hidup di sana? Penatua Du bertanya dengan bingung. Meski mereka tidak mengira ada benua lain selain benua langit campuran, hal luar biasa yang terjadi hari ini membuat mereka merasa bahwa tidak mengherankan jika dunia seperti itu ada. Kamu salah. Dunia itu tidak secemerlang benua langit kekacauan. Sebaliknya, ini adalah tempat yang dipenuhi kegelapan. Huo Yi menggelengkan kepalanya. Itu benar. Perkataan Huo Yi membuat kedua tetua tanpa sadar menatap langit gelap gulita di atas kepala mereka. Mereka hanya berbicara tentang dunia itu dan benar-benar lupa bahwa mereka sepertinya berada di dunia itu saat ini. Meskipun mereka tidak berada di dunia itu, mereka berhubungan erat dengannya. Selain kegelapan, tempat itu juga menakutkan, karena sepertinya ada banyak setan dan hantu di dalamnya, dan mereka semua sangat kuat. Ketika nenek moyang menemukan keberadaan dunia seperti itu, mereka menyerang Runik Array. Kalian berdua secara alami mengetahui kekokohan Runik Array sama seperti aku. Namun, di bawah serangan iblis dan hantu pada saat itu, penghalang di dalam Runik Array sebenarnya akan segera dihancurkan. Jika garis pertahanan Runik Array dipatahkan, iblis dan hantu di dalamnya pasti akan keluar dari Runik Array. Pada saat itu, tidak hanya penduduk Pulau Yang Ning yang menderita, tetapi bahkan benua langit campuran akan terjerumus ke dalam kegelapan. Pada saat itu, para leluhur sangat kesal karena mereka menemukan bahwa Runik Array yang mereka bangunlah yang menghubungkan dunia itu. Jika tidak, Pulau Yang Ning tidak akan memiliki hubungan sama sekali dengan dunia itu. Setelah merasa kesal, para leluhur segera berdiskusi dan akhirnya mengambil keputusan, yaitu membunuh jalan mereka ke dunia itu dan mencari cara untuk memutus hubungan antara dunia itu dan Pulau Yang Ning. Apakah nenek moyang menemukan jalan? Kedua tetua tidak bisa tidak bertanya. Mereka memang menemukan cara, yaitu menggunakan metode tertinggi dalam buku rahasia Rune untuk membuat penghalang di dalam Runik Array lebih stabil. Namun, mereka berkorban karena ini, yaitu tenggelam ke dunia itu selamanya. Ini juga mengapa buku sejarah Pulau Yang Ning kami tidak mencatat kehidupan akhirat para leluhur, kata Pan Yi. Setelah mendengarkan kata-kata Huo Yi, kedua tetua secara alami memahami bahwa nenek moyang telah memilih untuk memorbankan diri mereka sendiri untuk melindungi Pulau Yang Ning dan benua langit campuran. Dunia itu seharusnya adalah alam kehancuran, kan? Penatuadu bertanya. Iya, Pan Yi mengangguk. Karena penghalang internal Runik Array telah menjadi stabil, mengapa hal seperti itu terjadi hari ini? Penatuadu Kian bertanya. Ini, mungkin ada hubungannya dengan pemilik pulau. Pemilik pulau adalah inti dari seluruh Array rahasia selain dari roh formasi. Mungkin kematian pemilik pulau menyebabkan Array rahasia menjadi tidak stabil, memungkinkan alam penghancuran mengambil alih. Mengambil keuntungan dari situasi ini, kata Huo Yi. Kematian pemilik pulau, bagaimana mungkin, kedua tetua itu membuka mulut lebar-lebar karena terkejut. Bagaimanapun, Pan Ki telah membawa sekelompok tetua. Bagaimana dia bisa mati di tangan Lin Long? Segala sesuatu di dunia ini mungkin terjadi. Pan Yi menghela nafas. Dia sedikit menyesal. Dia telah membuat ribuan pengurangan tetapi tidak menyangka Lin Long akan membunuh Pan Ki. Dia tidak menyangka dunia kehancuran akan mengambil keuntungan dari situasi ini setelah kematian Pan Ki. Jika dia bisa menyimpulkan ini, dia akan menghentikan Lin Long membunuh Pan Ki apapun yang terjadi. Lalu apa yang harus kita lakukan? Minta bantuan dari roh formasi. Penatuadu bertanya dengan tergesa-gesa. Roh formasi, lupakan, bagaimana mungkin roh formasi tidak mengetahui hal sebesar itu. Pan Ki menggelengkan kepalanya, lalu berkata, Lord Arai Spirit hanyalah roh yang lahir dari runik Arai setelah nenek moyang menciptakannya. Apa yang bisa dilakukannya? Lalu apa yang harus kita lakukan? Kedua tetua itu bertanya dengan tergesa-gesa. Satu-satunya hal yang bisa kita lakukan adalah menunggu dan melihat bagaimana perkembangannya. Saat ini, kita hanya bisa berharap Tuan Muda Lin diberkati oleh surga dan dapat menghentikan invasi ke dunia itu, kata Pan Ki sambil menghela nafas. Itu adalah Tuan Muda Lin lagi. Melihat Pan Ki menaruh harapan besar pada Lin Long, wajah kedua tetua tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak. Namun, ketika mereka mengirapan Ki kemungkinan besar mati di tangan Lin Long, mereka terdiam. Bagaimanapun, dia sangat kuat di usia yang begitu muda. Mungkin dia benar-benar bisa membalikkan keadaan. Setelah mengetahui hal-hal ini dan mengetahui bahwa mereka tidak berdaya, kedua tetua itu tidak lagi bingung seperti sebelumnya. 737. Gemuruh. Dengan suara yang begitu keras, seluruh wilayah rahasia jatuh dengan cepat dan hanya berhenti setelah jangka waktu yang tidak diketahui. Setelah berhenti, Lin Long menyadari bahwa pepohonan di wilayah rahasia telah lama menghilang dan digantikan oleh tempat yang sangat aneh. Tempat ini tampak seperti dataran tanpa batas, namun dataran tersebut dipenuhi dengan berbagai macam batu berbentuk aneh. Apalagi batu-batu ini sebenarnya semuanya berwarna kuning muda. Lin Long memandanginya untuk waktu yang lama, tetapi dia tidak melihat satu batu pun dengan warna berbeda. Selain itu, langit masih gelap seperti tinta. Jika bukan karena fakta bahwa selalu ada bongkahan batu kecil yang memancarkan cahaya redup, tempat ini mungkin akan menjadi dunia yang gelap. Saat kegelapan datang, matahari menghilang selamanya dan alam kehancuran muncul kembali. Kalimat ini bergema di hati Lin Long. Meskipun dia telah menjadi ahli seperti Kaisar Wu di kehidupan sebelumnya, dia masih belum pernah mendengar tentang alam kehancuran. Dia pernah mendengar kata, Realm of Destruction, tapi setelah memikirkannya, sepertinya itu tidak ada hubungannya dengan tempat ini. Tempat macam apa ini? Dengan pemikiran ini, Lin Long mulai menjelajahi daerah ini. Pada saat ini, dia membiarkan Flame Beast membawa Situ Feng sementara dia dan Rune Pupet bergerak maju di kedua sisi. Setelah berjalan beberapa saat, Lin Long menemukan seekor Bison jauh di depan. Bison ini tampak tidak berbeda dengan Bison di dunia luar. Melihat Bison seperti itu, Lin Long mau tidak mau merasa lega, karena ini membuktikan bahwa ini adalah tempat yang penuh kehidupan. Yang paling membuat Lin Long lega adalah kekuatannya tidak ditekan, dan hal yang sama juga berlaku untuk kehendak ilahinya. Jika kekuatannya ditekan seperti di miriat domain, itu akan merepotkan. Saat dia sedang berpikir, tiba-tiba terdengar suara, dong dong dong, di dekatnya. Itu adalah seekor Bison yang bersembunyi di balik tumpukan batu dan bergegas menuju mereka. Bison ini jelas lebih besar dari yang mereka lihat sebelumnya. Tidak hanya itu, tanduk di kepalanya juga lebih tajam dan keras. Namun, yang mengejutkan Lin Long adalah Bison ini sebenarnya memiliki kekuatan martial overload tahap awal. Jika Bison begitu kuat, bukankah binatang lain akan lebih kuat lagi? Pikiran ini terlintas di benak Lin Long. Alasan mengapa dia berpikir demikian adalah karena dia tahu bahwa ini mungkin bukan alam mistik. Dia tidak bisa menggunakan kekuatan binatang buas di alam mistik untuk mengukur Bison ini. Binatang buas tahap awal di alam martial overload secara alami tidak menimbulkan ancaman bagi Lin Long. Setelah dengan mudah menyerang dengan telapak tangannya, Bison besar itu jatuh ke tanah dengan suara keras. Itu sama matinya dengan paku pintu. Bison yang lebih besar dibunuh, dan Bison di kejauhan segera lari. Lin Long tentu saja mengabaikannya. Saat dia hendak melangkah maju untuk memeriksa Bison yang telah dia jatuhkan, ekspresi kegembiraan muncul di wajahnya. Ini karena dia mendengar beberapa orang berlari ke arahnya dari jauh. Sebagai pendatang baru, Lin Long tentu saja tidak akan naik dan menyapa mereka begitu saja. Sebaliknya, dia diam-diam bersembunyi di samping untuk melihat siapa sebenarnya orang-orang ini. Tak lama kemudian, Lin Long melihat belasan orang mengenakan pakaian yang terbuat dari kulit binatang. Orang-orang ini pada dasarnya berusia 20-an hingga 30-an. Mereka juga memiliki ciri khas, yaitu kulitnya yang sangat putih. Pasti karena tidak ada sinar matahari di sini sepanjang tahun. Yang mengejutkan Lin Long adalah kekuatan orang-orang ini sebenarnya antara LF7 dan LF8 Martial Master Rilem hingga puncak Rilem Martial Master. Kita harus tahu bahwa bahkan di Istana Yang Ning, mustahil untuk secara acak memilih begitu banyak seniman bela diri dengan kekuatan dan usia yang sama. Mendengarkan baik-baik suara orang-orang ini, ekspresi aneh muncul lagi di wajah Lin Long. Ini karena ia menemukan bahwa bahasa yang mereka gunakan sebenarnya adalah bahasa suku yang berpenduduk jarang di daratan Mutian. Dan Lin Long tahu bahwa dalam beberapa tahun ke depan, suku itu mungkin akan dimusnahkan begitu saja oleh klan iblis yang lewat. Mungkinkah orang-orang di tempat ini memiliki hubungan tertentu dengan suku itu? Lin Long mau tidak mau memiliki pemikiran seperti itu? Meski tempat ini berjarak ribuan mil dari tempat suku itu berada, bukan tidak mungkin. Sejujurnya, jika Lin Long tidak berhubungan dengan seseorang yang mahir dalam bahasa ini di kehidupan sebelumnya, dia takut dia tidak akan mengerti apa yang dikatakan orang-orang ini. Mofei, apakah kamu yakin pemimpin Bison sedang menuju ke arah ini? Ah King, aku yakin. Jika Anda salah, kami mungkin kehilangan jejak. Kalau begitu, Tuan Jotu pasti akan menghukum kami. Beberapa orang berkata dengan cemas sambil berjalan. Lihat, bukankah itu pemimpin Bison? Pada saat ini, seseorang yang bermata tajam menunjuk ke depan dan berteriak. Wajah orang lain yang menantikannya langsung menunjukkan kegembiraan di wajah mereka. Namun, kegembiraan tersebut menghilang dalam sekejap mata dan ekspresi serius segera muncul di wajah mereka. Pemimpin Bison sebenarnya telah dibunuh. Hati-hati, mungkin ada musuh di dekat sini. Saat mereka mengatakan ini, mereka semua melihat sekeliling dengan hati-hati. Setelah memastikan bahwa tidak ada bahaya untuk saat ini, mereka bertiga di tengah berjalan menuju mayat Bison. Setelah serangkaian pemeriksaan, yang tertua di antara mereka, pria muda dengan alis paling tebal, mengerutkan kening. Bison ini dibunuh dengan satu pukulan. Dari kelihatannya, itu pasti serangan dari seorang ahli yang kekuatannya melebihi LV-5 Marsial Overlord Realm. LV-5 Alam Tuan Beladiri. Mendengar ini, hati orang-orang di tempat kejadian bergetar. Meskipun mereka dapat mengepung Bison yang kekuatannya telah mencapai alam Marsial Overlord, itu hanya karena Bison tersebut memiliki kecerdasan yang rendah dan hanya tahu cara menggunakan kekerasan. Tidak akan mudah menghadapi seseorang yang kekuatannya juga telah mencapai realm Marsial Overlord, apalagi seseorang yang kekuatannya telah mencapai realm Marsial Overlord LV-5 atau lebih. Saudara Luo, tahukah kamu kekuatan mana yang melakukannya? Seseorang di sebelahnya buru-buru bertanya. Saya tidak tahu. Pihak lain secara langsung menggunakan Ki untuk membunuh pemimpin Bison ini dan tidak meninggalkan petunjuk apapun. Namun, tempat ini sangat dekat dengan Lembah Kegelapan. Saya kira mereka yang melakukannya, kata Saudara Luo. Tapi bukankah Lembah Kegelapan sudah mempunyai perjanjian dengan kita untuk tidak memasuki area ini? Seseorang bertanya dengan ragu. Aku tidak tahu tentang itu. Singkatnya, ini bukanlah sesuatu yang bisa kita tangani. Kita hanya perlu kembali dan melapor kepada Lord. Saudara Luo menggelengkan kepalanya dan kemudian berkata, baiklah, ayo cepat pergi. Jika ahli itu kembali, itu akan merepotkan. Saat itu juga, orang-orang tersebut segera mengeluarkan pisau tajam dan memotong Bison menjadi delapan bagian. Hanya dalam beberapa tarikan napas, Bison besar itu langsung dipotong-potong oleh mereka. Setelah selesai, orang-orang tersebut segera meninggalkan tempat itu. 738 Tadi ada ledakan mendadak di langit, dan seberkas cahaya yang sangat kuat melintas di langit yang awalnya gelap gulita. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Mungkinkah sesuatu telah terjadi? Ini memang sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Saya belum pernah mendengar hal seperti itu dari generasi tua. Saya khawatir orang-orang dewasa saat ini berada dalam kondisi yang buruk memikirkan masalah ini. Jangan terlalu khawatir. Ayo lakukan urusan kita sendiri. Orang-orang ini berdiskusi sambil berjalan. Lin Long berpikir dalam hati bahwa itu mungkin fenomena yang disebabkan oleh alam rahasia tempat dia jatuh ke dunia ini. Semakin lama dia tinggal di dunia ini, semakin yakin dia bahwa dunia ini bukan milik Pulau Yang Ning. Pada saat inilah alis Lin Long sedikit berkerut. Dia segera memerintahkan flambis dan rune pupet untuk bersembunyi di balik batu. Dia melakukan hal yang sama. Lalu, Lin Long mengangkat kepalanya dan melihat ke arah langit tidak jauh. Dia melihat sosok dengan sepasang sayap mengepak di punggungnya dengan cepat turun ke arah orang-orang itu. Segera, orang ini mendarat di depan orang-orang itu. Lin Long dapat dengan jelas melihat bahwa orang ini mengenakan jas hitam dan topeng. Meskipun gerakannya mirip dengan manusia, Lin Long dapat merasakan bahwa orang tersebut bukanlah manusia, karena dia memiliki aura iblis yang kuat di tubuhnya. Ketika orang-orang itu melihat orang dari ras iblis ini, mereka segera berlutut ketakutan dan gentar. Salam, Tuan Jotuh, kata mereka dengan sangat hormat. Kenapa kalian semua sangat lambat? Tahukah kamu bahwa Lord Roy sangat marah? Kata Jotuh dengan suara yang sangat tidak senang. Begitu dia selesai berbicara, Jotuh mengangkat tangannya dan cambuk sepanjang beberapa meter tiba-tiba muncul di tangannya. Kemudian, dia langsung mengayunkan cambuknya ke arah orang-orang yang hadir. Lin Long dapat dengan jelas melihat bahwa Jotuh dengan jelas telah menyuntikkan energi yang sangat besar ke dalam cambuk. Namun, orang-orang itu sebenarnya tidak mengedarkan energi dalam di tubuh mereka untuk memblokirnya, dan membiarkan cambuk menyapu tubuh mereka begitu saja. Pa, pa, pa! Bagaimana mungkin mereka, yang tidak mengaktifkan energi mereka yang dalam, bisa melawan cambuk? Di tengah suara tersebut, semua orang langsung tersapu ke tanah. Garis-garis darah langsung muncul di punggung mereka. Dari ekspresi mereka, terlihat bahwa cambuk itu sangat menyakitkan. Namun, tidak satupun dari mereka mengeluarkan suara. Sebaliknya, mereka mengertakkan gigi dan berdiri lagi. Yutu itu sepertinya masih marah. Dia menyerang dengan cambuknya lagi, memukul orang-orang di tempat kejadian sekali lagi. Setelah tiga kali seri berturut-turut, dia akhirnya berhenti. Pada saat ini, yang lebih lemah tidak dapat lagi berdiri dengan mantap. Tuan Jotuh, ini salah saya. Tuan Jotuh, Anda bisa menghukum saya sendiri. Saudara Luo mengertakkan gigi dan berdiri di hadapan Jotuh. Bagus sekali, Moluo, Yutu mendengus dingin. Saat dia berbicara, cambuk di tangannya bergerak lagi. Kali ini, itu hanya ditujukan pada Moluo. Papa-papa, kali ini, Yutu benar-benar menamparnya belasan kali berturut-turut sebelum berhenti. Saat Yutu berhenti, Moluo langsung jatuh ke tanah. Saat ini, batu kuning muda tempat dia berdiri sudah diwarnai merah oleh darahnya. Moluo dipukuli setengah mati. Dalam keadaan seperti itu, orang-orang ini pasti sangat marah. Namun, Linlong hanya melihat ketakutan di mata mereka. Tidak ada sedikitpun kemarahan. Mereka bahkan tidak berani melihat ke arah Jotuh yang sedang memegang cambuk. Baiklah, ayo pergi, kata Yutu setelah dia menjatuhkan Moluo. Setelah mendengar perkataan Yutu, semua orang berbalik dan terus berjalan ke arah semula. Tak satupun dari mereka yang berani membantu Moluo berdiri. Bahkan, ketika salah satu dari mereka berbalik untuk melihat, dia langsung dicambuk oleh cambuk Yutu. Ingat ini, jika hal seperti ini terjadi lagi di masa depan, Moluo akan menjadi teladanmu. Yutu berkata dengan sengit. Nampaknya manusia-manusia ini mempunyai status yang sangat rendah. Pikiran ini terlintas di benak Linlong. Setelah orang-orang ini berjalan jauh, Linlong berjalan keluar dari balik batu. Sebagai seorang alkemis, tidak sulit baginya untuk menyelamatkan Moluo. Oleh karena itu, dia tidak perlu mengikuti orang-orang itu lagi. Dia hanya perlu menyelamatkan Moluo dan kemudian mendapatkan informasi darinya. Dia mencubit dagu Moluo dengan tangan kirinya dan menjentikan tangan kanannya. Sebuah pil segera mengalir ke tenggorokan Moluo. Setelah beberapa saat, Moluo yang setengah mati membuka matanya. Kamu adalah Tuan Mo Yuan. Melihat wajah manusia Linlong dan pakaian mewah yang dikenakannya, Moluo, yang telah membuka matanya, berseru kaget pada saat pertama. Namun, dia segera sadar kembali karena Linlong yang sangat tampan dan lebih mudah jelas bukan Mo Yuan. Saya ingin tahu siapa dermawan saya. Mengapa kamu menyelamatkanku? Moluo melihat sekeliling dan menemukan bahwa dia masih berada di tempat yang sama seperti sebelumnya. Saat ini, Moluo masih sangat bingung. Dia menemukan bahwa meskipun pakaian Linlong mewah, namun jelas sangat berbeda dari pakaian yang pernah dia lihat sebelumnya. Ia bahkan merasa pakaian seperti ini bukan milik dunia mereka. Saya bukan dari dunia Anda. Iya, bisa dibilang alasan saya datang ke dunia Anda terkait dengan fenomena aneh yang Anda lihat di langit tadi, kata Linlong. Apa, Anda bukan dari dunia kami? Mungkinkah memang ada dunia lain? Moluo mau tidak mau melebarkan matanya saat melihat Linlong. Pikiran yang dia miliki barusan hanyalah alam bawah sadarnya. Dia tidak pernah mengira akan ada dunia lain selain dunianya sendiri. Iya, Linlong mengangguk. Lalu kenapa dermawanku datang ke sini? Moluo bertanya dengan ragu. Kamu tidak perlu tahu itu. Kamu hanya perlu memberitahuku seberapa besar dunia ini, berapa banyak kekuatan yang ada, bagaimana hubungannya satu sama lain, dan seberapa kuat mereka, kata Linlong. Linlong tentu saja ingin meninggalkan tempat ini, tetapi dia baru saja berjalan berkeliling dan menyadari bahwa tidak ada cara untuk meninggalkan tempat ini. Dalam keadaan seperti itu, dia secara alami harus memahami dunia ini dengan jelas terlebih dahulu. Seberapa besar dunia ini? Pertanyaan Linlong membingungkan Moluo. Namun, dengan petunjuk Linlong, dia dengan cepat mulai menjawab pertanyaan Linlong. Setelah beberapa waktu, Linlong akhirnya memiliki pemahaman yang lebih baik tentang dunia ini. Dunia ini bisa dikatakan sebagai dunia yang diperintah oleh klan Iblis. Mereka sangat kuat, dan Yautu, yang jelas telah mencapai puncak alam Marsial Overlord, hanya bisa dianggap rata-rata. Ini karena ada banyak anggota klan Iblis yang telah mencapai alam Raja Beladiri. Menurut Moluo, bahkan ada ahli rilem Kaisar Beladiri. Di dunia ini, status klan manusia sangatlah rendah. Karena itulah Yautu bisa dengan santai menamparkan mereka tanpa mengedipkan mata. 739. Bolehkah aku menyelinap ke grupmu? Linlong bertanya. Tentu saja bisa, tapi saya tidak menyarankan Anda melakukannya, karena Anda akan menjadi budak mereka seperti kami, Moluo menggelengkan kepalanya. Mengapa kamu mengatakan itu? Saya bisa dengan santai berbohong kepada mereka, mengatakan bahwa Anda adalah budak yang melarikan diri dari lembah kegelapan, dan mereka tidak akan melanjutkan masalah ini, karena hal semacam ini terjadi di setiap kekuatan. Mereka juga tidak khawatir apakah Anda akan menghianati mereka, karena mereka hanya perlu memberi merek pada tubuh Anda, dan sejak saat itu, Anda tidak punya pilihan selain mendengarkan mereka. Jika Anda melawan mereka, maka mereka akan mengaktifkan merek tersebut, dan Anda akan memohon kematian, kata Moluo. Oh, mereknya apa? Linlong bertanya. Moluo segera menjelaskan kepada Linlong, dan kemudian menunjukkan kepadanya rasa sakit setelah merek tersebut diaktifkan. Kemungkinan besar ini adalah pembatasan, pikir Linlong dalam hati. Karena itu adalah batasan, dia tidak takut, karena dia yakin tidak ada batasan yang bisa menghentikannya. Apalagi pembatasan ini jelas digunakan pada orang biasa, jadi tidak sulit sama sekali. Karena itu masalahnya, maka Moluo, bawa aku ke sana, kata Linlong. Kamu benar-benar ingin pergi, melihat Linlong masih ingin pergi setelah demonstrasinya, Moluo mau tidak mau bertanya dengan heran. Iya, Linlong mengangguk. Melihat Linlong begitu bertekad, Moluo hanya setuju untuk membawa Linlong ke sana. Linlong secara alami tidak dapat membawa si Tu Feng, jadi sebelum pergi, dia menemukan sebuah gua, dan kemudian menggunakan bahan-bahan yang terbatas untuk membuat susunan ilusi yang dia pelajari dari, buku rahasia Rune, untuk memastikan bahwa bahkan para ahli di puncak alam Raja Beladiri tidak akan dapat menemukan tempat seperti itu, lalu dia meninggalkan boneka Rune dan mengikuti Moluo. Setelah menghabiskan banyak waktu, keduanya sampai di lokasi pasukan Moluo, yang disebut Dataran Nanga. Dari jauh, Linlong bisa melihat kota yang sangat besar yang mampu menampung ratusan ribu orang. Dari waktu ke waktu, ada tentara klan iblis yang berpatroli di tembok kota, mereka adalah binatang buas atau binatang buas, jadi Linlong dapat mengetahui bahwa mereka adalah tentara klan iblis tanpa menggunakan rasa ilahinya. Berbeda dari luar, di sini sangat terang. Alasannya karena ada beberapa batu yang tergantung di atas kota yang juga berwarna kuning pucat namun memancarkan cahaya yang menyilaukan. Melihat Linlong sedang memandangi batu-batu itu, Moluo menjelaskan, dermawan, ini adalah batu esensi cahaya. Batu ini terbuat dari esensi cahaya yang diekstraksi dari batu esensi cahaya. Itu sebabnya ia bisa memancarkan cahaya seperti itu. Oh, Linlong mengangguk mengerti. Saat mereka berbicara, mereka berdua berjalan ke gerbang kota. Di atas gerbang itu ada tulisan, selatan yang artinya ini adalah gerbang selatan. Itu bukanlah bahasa klan iblis di benua pemburu, tapi bahasa suku langka itu. Siapa kamu? Laporkan namamu. Begitu mereka mendekati gerbang kota, iblis segera meneriaki Linlong dan Moluo. Tuan, saya Moluo. Ini tanda pinggang saya. Moluo dengan cepat mengeluarkan tanda pinggangnya dan menyerahkannya. Setelah memastikan bahwa Moluo adalah seorang budak di kota, pemimpin itu memandang Linlong dan bertanya, bagaimana dengan dia? Tuan, dia adalah budak yang melarikan diri dari lembah kegelapan, jawab Moluo buru-buru. Seolah-olah dia telah melihat hal semacam ini berkali-kali, pemimpin klan iblis tidak memiliki keraguan apapun. Dia menunjuk ke arah Linlong dan berkata kepada seorang prajurit di belakangnya, bawa dia ke Penatua Beker. Iya. Prajurit klan biskin merespons dan memimpin Linlong ke gerbang kota. Moluo mengikuti di belakang Linlong. Setelah beberapa putaran, prajurit iblis itu membawa Linlong ke halaman. Prajurit itu berhenti dan berteriak dengan hormat ke halaman, Elder Beker, ada pendatang baru. Apakah anda di sini? Bawa dia masuk. Sebuah suara datang dari dalam. Kemudian prajurit klan biskin segera membuka pintu dan membawa Linlong masuk, sementara Moluo tetap berada di luar dengan patuh. Begitu dia masuk, Linlong melihat seorang lelaki tua berwajah galak duduk di aula di depannya. Orang tua itu berpakaian hitam, tetapi ekor kadal panjang di bagian bawah pakaiannya mengungkapkan identitasnya sebagai anggota klan iblis. Setelah Linlong masuk, prajurit iblis itu segera mundur. Laporkan nama, umur, dan kekuatanmu. Setelah melihat Linlong, Penatua Beker berkata dengan suara yang sangat dingin. Nama saya Yang Fei, umur saya 18 tahun, dan kekuatan saya ada di alam master bela diri peringkat 8, kata Linlong jujur. Setelah menuliskan namanya pada selembar kertas, Penatua Beker berkata, maju dua langkah. Linlong mengikuti instruksinya dan maju dua langkah. Saat ini, dia hanya berjarak satu langkah dari yang lebih tua. Pada saat yang sama, Linlong dapat merasakan kehendak ilahi yang menyelimuti dirinya dari Penatua Beker. Linlong tahu bahwa Penatua Beker sedang menguji kekuatannya. Jika ada kelainan, kemungkinan besar dia akan dibunuh saat itu juga. Ini juga yang dikhawatirkan oleh Mo Luo. Kekuatan Linlong jelas telah melampaui alam master bela diri dan melampaui budak seperti mereka. Seseorang dengan kekuatan seperti itu pasti akan menjadi fokus klan iblis. Bahkan jika dia tidak dibunuh di tempat, dia akan dipenjara untuk observasi selama jangka waktu tertentu. Alasannya adalah karena kekuatan klan manusia telah ditekan. Sejak usia muda, klan manusia harus mengonsumsi sejenis obat yang dapat menstabilkan dan meningkatkan kekuatan seseorang dengan cepat. Namun, terdapat efek samping yang tidak dapat diubah. Orang yang mengonsumsi obat ini paling banyak akan mencapai puncak alam master bela diri dan tidak akan bisa maju lebih jauh. Hal ini tidak hanya terjadi di dataran Nanjia, tetapi juga terjadi di kekuatan lain di dunia ini. Begitu mereka mengetahui bahwa seseorang dalam klan manusia memiliki kekuatan yang melampaui puncak alam master bela diri, mereka akan segera menyelidiki alasannya. Pada saat mereka mengetahui alasannya, orang yang kekuatannya melampaui puncak alam master bela diri hanya akan memiliki satu hasil terbunuh di tempat. Karena kendali dan pembantaian klan iblis, sulit untuk menemukan jejak klan manusia di luar kota-kota ini. Tentu saja ada pengecualian. Mo Yuan, yang disebutkan Moluo saat pertama kali melihat Linlong, adalah salah satunya. Iya, kekuatannya memang berada di alam master bela diri peringkat delapan. Setelah beberapa saat, Penatua Baker menganggupkan kepalanya. Selain itu, dia tidak menemukan ada yang salah dengan Linlong. Oleh karena itu, pada saat ini, dia sudah mengambil keputusan. Jika dia tahu bahwa kekuatan Linlong telah mencapai realm martial overload, dia mungkin akan langsung melompat. Alasan mengapa Linlong bisa membodohi Penatua Baker tentu saja karena dantian rekod. Dengan kemampuan dantian rekod untuk menyembunyikan aura seseorang, dia dapat dengan mudah menipu Penatua Baker, yang tidak terlalu kuat. Selanjutnya, kita akan mulai memasang segelnya. Berbaliklah, kata Penatua Baker. Linlong menurut dan berbalik. Setelah beberapa saat, dia merasakan sakit yang menusuk di tubuhnya dan kehendak ilahinya samar-samar terasa seolah ada sesuatu yang menyerang. Dia kemudian memahami bahwa Penatua Baker telah memasang apa yang disebut segel, yang juga merupakan batasan. 740. Yang mengejutkannya, pembatasan ini tidak mudah untuk dilanggar. Bahkan di benua langit caotik, sangat sulit untuk memecahkannya kecuali ia adalah ahli seperti Island Master Pan. Tidak mengherankan jika ras iblis tidak khawatir orang-orang di sini dapat melanggar batasan ini. Namun, bagaimana pembatasan ini bisa menjadi masalah bagi Linlong? Dia hanya perlu mengedarkan energinya yang dalam ke dalam tubuhnya dan pembatasan itu segera tidak efektif terhadapnya. Setelah menetapkan batasan, Penatua Baker membiarkan prajurit itu membawa Linlong pergi. Setelah meninggalkan kediaman Penatua Baker, tentara itu membiarkan Moluo membawa Linlong ke tempat tinggal manusia di kota. Dari sini terlihat bahwa dengan pembatasan ini, mereka sama sekali tidak takut terhadap manusia. Setelah berjalan jauh di kota, Linlong dan Moluo akhirnya sampai di kediaman manusia. Tempat tinggal manusia sederhana dan sempit, sangat berbeda dari tempat tinggal iblis. Linlong tidak terkejut dengan situasi ini. Bagaimanapun juga, manusia di sini adalah budak. Hei, Moluo, kamu masih hidup. Bagus sekali. Melihat Moluo telah kembali hidup dan tanpa ada luka di tubuhnya, semua orang yang melihat Moluo berjalan mendekat dengan penuh semangat dan memeluknya. Berkat adik kecil inilah aku bisa hidup kembali. Dia memberiku buah Yunsi, kata Moluo saat dia berdiskusi dengan Linlong. Buah Yunsi, ini obat ajaib. Adik, dari mana kamu mendapatkannya? Mendengar kata-kata Moluo, semua orang memandang Linlong dengan heran. Buah Yunsi merupakan buah unik di dunia ini yang dapat menyembuhkan luka dalam dan luar. Sungguh ajaib, namun sangat sulit ditemukan. Itu adalah barang yang sangat berharga. Terlebih lagi, buah ini biasanya dijaga oleh binatang yang sangat kuat. Kalaupun ada yang menemukannya, akan sangat sulit untuk merebutnya. Karena itu, masyarakat sekitar begitu terkejut. Beberapa binatang bertarung karenanya, dan pada akhirnya, kedua belah pihak terluka. Saya kebetulan lewat, jadi saya secara alami mengambil buah Yunsi dan segera melarikan diri. Kata Linlong. Hei, adikku, kamu sungguh beruntung bisa menemukan hal sebaik itu. Ini juga merupakan keberuntungan Moluo. Jika tidak, bagaimana Moluo bisa hidup kembali kali ini? Tapi adik laki-laki sangat setia. Dia benar-benar membiarkan Moluo memakan buah yang begitu berharga. Jika dia memberikannya kepada iblis, adik laki-laki pasti akan makan dan minum dengan baik di masa depan. Adik, kamu setia dan penuh kasih sayang. Di masa depan, kami bersaudara pasti akan melindungimu. Orang-orang di sekitarnya langsung mulai berbicara. Setelah membiarkan Linlong memperkenalkan dirinya kepada orang-orang ini, Moluo membawa Linlong ke sebuah rumah kecil setelah berbelok ke kiri dan kanan beberapa saat. Seorang pria parubaya dengan janggut sepanjang tiga inci sedang duduk di dalam rumah. Mata pria parubaya itu cerah dan tajam, yang membuatnya terlihat sedikit berbeda dari yang lain. Linlong berpikir bahwa ini adalah ahli manusia yang kekuatannya melampaui rilem martial overload yang bersembunyi di sini. Namun, setelah memindai dengan define telekinesisnya, dia menemukan bahwa pihak lain hanya berada di puncak rilem martial overload. Tatapan Linlong beralih ke meja dan dia menemukan ada beberapa hal terkait dengan batasan yang diterapkan padanya. Dengan sekali pandang, Linlong tahu bahwa pihak lain sedang mempelajari pembatasan. Namun, keadaan di atas meja sangat kacau. Jelasnya, pihak lain belum menemukan metode yang efektif. Paman Yun, ini yang Fei, adik yang Moluo memperkenalkan Linlong, lalu memberitahunya tentang asal-usul Linlong dan bagaimana Linlong menyelamatkannya. Tentu saja, menurut diskusi mereka sebelumnya, Linlong akan mengatakan bahwa Linlong telah mengambil buah Yunsi dan menyelamatkan Moluo. Ini adalah permintaan Linlong. Dia tidak ingin orang lain tahu bahwa dia berbeda. Di dunia yang tidak dikenal ini, semakin rendah hati, semakin baik. Karena Linlong memiliki permintaan seperti itu, Moluo tentu saja tidak akan membangkang. Oh, itu semua berkat adik yang Paman Yun menganggup dan memuji. Adik yang, ini Paman Yun. Nama belakangnya Wang dan namanya Yun. Nanti, kamu bisa memanggilnya Paman Yun seperti kami, kata Moluo pada Linlong. Salam, Paman Yun. Linlong menangkupkan tinjunya. Selama periode ini, Wang Yun jelas menggunakan telekinesis ilahi untuk mengamati Linlong. Melihat bahwa tidak ada yang istimewa dari Linlong, dia berkata kepada Moluo, Moluo, ajaklah adik yang untuk membiasakan diri dengan lingkungan sehingga dia dapat bersiap untuk berburu dan berperang di masa depan. Oke, Moluo mengangguk. Kemudian, ia mengajak Linlong keluar dan memperkenalkan beberapa hal yang belum pernah ia perkenalkan sebelumnya sambil mengajak Linlong mengenal lingkungan kota. Linlong juga memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang dunia ini. Dia mengetahui perkiraan jumlah setan dan manusia di dunia ini. Misalnya, di kota dataran Garcia Selatan, terdapat sekitar 200 ribu manusia dan iblis. Jumlah setan sekitar 150 ribu sedangkan umat manusia sekitar 60 ribu. Meskipun ada banyak manusia dan mereka sangat bersatu, karena keterbatasan pada tubuh mereka dan fakta bahwa mereka jelas-jelas terlalu lemah, mereka tidak memiliki pikiran untuk tidak patuh. Satu-satunya hal yang berani mereka lakukan adalah menghilangkan batasan pada tubuh mereka. Moluo juga secara singkat memperkenalkan informasi tentang kaisar iblis dari kekuatan utama. Setelah itu, Moluo mengatakan sesuatu yang tidak diharapkan Yangtian. Meskipun kekuatan-kekuatan besar telah menjadikan diri mereka sebagai kaisar iblis dan sering berkonflik satu sama lain, tidak ada satupun dari mereka yang berani melanggar perintah dari tempat misterius. Letaknya di pusat dunia ini, yang juga merupakan tempat tertinggi. Tidak besar, radiusnya hanya sekitar 30 mil. Alasan disebut tanah terlarang adalah karena tidak peduli apakah kamu manusia, iblis, atau binatang buas, tidak peduli seberapa kuatnya kamu, jika kamu memasuki tanah terlarang tanpa izin, satu-satunya hasil adalah kematian. Jika ada cukup cahaya, Anda akan dapat melihat menaranya bahkan dari sini. Bahkan kaisar iblis pun harus menundukkan kepala dan berbicara dengan sopan kepada orang-orang di dalam menara, memanggil mereka sebagai tuan. Hanya orang berstatus tinggi yang bisa memasuki tanah terlarang, orang seperti Jotu bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk masuk. Adapun mereka yang memasuki menara, hanya kaisar iblis dari kekuatan utama yang diizinkan, bahkan putra kaisar iblis tidak memiliki kualifikasi. Kata Moluo. Oh, lalu siapakah orang-orang yang berada di dalam tanah terlarang? Linlong mau tidak mau bertanya. Entahlah, kami bahkan tidak tahu apakah yang ada di dalamnya adalah manusia atau setan. Pertanyaan ini hanya bisa dijawab oleh mereka yang masuk. Moluo menggelengkan kepalanya. Oh. Linlong menganggup dan melihat ke arah yang ditunjuk Moluo, tapi yang bisa dia lihat hanyalah kegelapan. Mungkin hanya dengan pergi ke sana dia bisa menemukan rahasia dunia ini dan meninggalkan tempat ini. Pada saat ini, Linlong memikirkan hal ini. Setelah perkenalan beberapa saat, Moluo membawa Linlong kembali ke kediamannya. Begitu dia kembali, dia mendengar kabar buruk. Jotu akan mengirim orang untuk berburu lagi, dan dia secara khusus meminta Linlong dan Moluo untuk berpartisipasi. Jotu ini terlalu hina. Pada saat ini, seseorang akhirnya tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk dengan suara rendah. Moluo baru saja menderita luka parah, dan Jotu ingin dia pergi berburu lagi. Jelas sekali dia sengaja mempersulit Moluo. Namun, mereka paling banyak hanya bisa mengutuk dengan suara rendah, mereka tidak berani melanggar perintah ras iblis. Terima kasih telah menonton!